Intro Assalamualaikum, selamat siang, selamat beraktifitas para sahabat tachyap di rumah, sahabat tachyap on Brabis TV Nah sekarang saya Lilis Alma, hari ini akan memberikan tips dan trik kemudian informasi tentang pelatihan Tata kecantikan kulit dan tata kecantikan wajah Bersama kali ini saya dihadirkan kedatangan seorang tamu narasumber kami yang sangat luar biasa Siapakah beliau? Yuk kita lihat yang berikut ini Selamat siang emak, apa kabar? Alhamdulillah baik, selamat siang Terima kasih sudah menjadi narasumber kami di acara tachyap on Brabis TV Nah ini emak ini kan sangat luar biasa ya Seorang pakar di bidang tata kecantikan baik itu pengantin, merias wajah diri sendiri Kemudian kecantikan kulit yang terutama Nah untuk kecantikan kulit, perawatan baik tubuh ataupun kulit wajah ya emak ya Nah ini emak itu sangat luar biasa, gaungnya sudah luar biasa Tidak hanya dalam kota, tetapi luar kota bahkan seluruh Indonesia Nah itu emak itu kira-kira kapan ya memulai usaha di bidang tata kecantikan Kemudian menjadi seorang pendidik, kemudian membuka lembaga kursus Nah itu bangga emak, silahkan untuk berbagi kepada sahabat tachyap di rumah Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Untuk bisa berbincang-bincang, berkata pelajar dengan semua teman-teman, sahabat Sepertinya biasa-biasa aja, mbak luar biasa ya Low profile sekali ya sahabat tachyap Kami membuka lembaga kursus dan pelatihan itu dari sejak tahun 1978 Tahun 1978 sahabat tachyap Membuka usaha salam kecil-kecilan dari tahun 1973 Tahun 1973 Ya, kemudian karena banyak pelanggan yang beliau-beliau itu ingin Aku, kalau saya mau pergi keluar kota, di rumah, ga bisa make up, boleh dong bu Kalau saya ini sendiri, akhirnya mereka belajar Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, dan seterusnya Alhamdulillah Sehingga kami di kota Bandung ini sekarang menjadi lembaga kursus dan pelatihan Sebetulnya program kami ada 5 Ada program tata kecantikan kulit, tata rias pengantin, tata kecantikan rambut, spa terapi, dan pengembangan kepribadian Tapi program unggulan kami adalah tata kecantikan kulit Ya Alhamdulillah, alumnya-alumnya sudah banyak tersebar dan sudah pernah jadi semuanya luar biasa Ya, karena prinsip kami ingin membuat cantik seluruh wanita Indonesia khususnya wanita yang ada di kota Bandung tentu ya Sudah terkenal cantik wanita mukanya Ramah-tama juga Ramah-tama dan tambah cantik wanita Ditunjang oleh make up cantik lahir dan batin tentunya Itulah sahabat tajab Tujuan yang sangat mulia dari seorang Ibu Uun Untuk menciptakan para wanita Disamping cantik lahir, cantik batin Karena disana juga ada pembelajaran tentang Tata kerama ya, tentang tata kerama Jadi kewirausahaan juga Kemudian para sahabat tajab juga bisa bergabung bersama Ibu Una Para wanita tidak hanya mempersantik diri sendiri tapi bisa mempersantik, mengaplikasikan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Ibu Una Menjadi sebuah penghasilan ya Maya, kurang lebih seperti itu ya Mendapat tambahan penghasilan Sehingga para wanita kota Bandung tidak hanya cantik tapi menjadi entrepreneur Mungkin kurang lebih seperti itu ya Maya Dan tentu program kami banyak dibantu dan dipunjang dari Dinas Pendidikan Dari Direktorat khususnya, dari Direktorat Pau di Bikmas Dan yang paling dekat sekali adalah dari Dinas Pendidikan Kota Bandung Yang selama ini selalu membimbing kami, mengarahkan kami Dan kami tidak dilepas begitu saja Begitu pula kami bersinergi dengan instansi pemerintahan terkait lainnya Seperti dengan balai latihan kooperasi Dari Dinas Pendidikan Kota Bandung Wanita Angkatan Darat Jadi banyak sekali ya Kemudian dari Polwan, Pol Dajabar Pol Dajabar juga ya Maya Jadi banyak sekali Kemudian Dharma Wanita Luar biasa Kepercayaan yang diberikan dan amanah Nah itulah sahabat acat Karena keberhasilan seorang Ibu Wuun menciptakan baik Wira Usaha Kemudian menciptakan untuk para wanita Kota Bandung dan seluruh Indonesia Bahkan ya Maya Untuk mempersantik diri Diapresiasi oleh lembaga-lembaga lain Terutama oleh Dinas Pendidikan bahkan Direktorat ya Maya Nah sekarang ini Maya yang akan saya tanyakan mengenai program yang diberikan oleh pemerintah ini Nah karena disini kan judulnya aja sudah ada unggulan ya Maya Nah ini kan unggulan berarti Maya itu udah yang sangat luar biasa Terbukti dari pemerintah memberikan apresiasi seperti yang sekarang baik dari dana yang diberikan mungkin ada peningkatan ya Maya dari sebelum-sebelumnya Karena unggulan itu tadi Nah ini program ini untuk berapa orang ya Maya? Ya baik Program kewirausahaan ini unggulan itu untuk 15 orang saja Hampir seluruh 15 provinsi itu diberikan 15-15 Namun kami mempunyai beban dan tanggung jawab yang lebih besar Karena yang 15 ini harus jadi Harus jadi wirausaha Wirausaha Harus berwirausaha Harus menjadi entrepreneur setelah keluar atau setelah mulus dari LKP Guna Ya entrepreneur penusaha salon Penusaha salon Karena apalagi sekarang banyak sekali perawatan skin care-skin care ya Nah itu sangat diperlukan Tenaga-tenaga ahli ini Apalagi ini levelnya sudah meningkat Level 3 Level 3 Jadi keilmuannya pun juga lebih mendalam lagi Lebih tinggi lagi ya Maya Lebih tinggi lagi ya Dan tentu seperti tat untuk perawatan wajah Itu sudah ada perawatan wajah kulit pigmentasi Kulit yang bermasalah ya Kulit kasar kering Dan kulit berjerawat Itu perawatan Kasar kering menua Kasar kering menua Ternyata kulit itu tidak hanya lembab Tidak hanya kering Tapi ada kering menua Nah itulah Sebagai pengetahuan Untuk para sahabat taca Ternyata ada kering menua Itu bagaimana ya kita tanya Untuk usia lanjut Seperti saya Itu cenderung ini ya Mak kering Sudah kering Kalau usia sudah di atas Kulit itu Otomatis Kemudian Mak Untuk perawatan-perawatan Seperti Yang lainnya Kan ada juga ya Maya Programnya disini Adalah SPA ya Maya SPA juga ada Ya Terakhir kita pernah kedatangan tamu dari Turki Oh iya Minta SPA terapi Sebanyak 250 orang Saya angkat tangan Ya 250 orang Karena tidak sanggup menyiapkan Karena kebutuhan untuk di negara kita sendiri juga usul di kota Bandung masih kurang Masih kurang Ternyata para sahabat Acap ya Jangankan untuk di luar negeri Salah satu contohnya Turki Dan tempoh hari ya Ma Jerman juga ya Meminta tenaga dari Negara kita Terutama kota Bandung Dan terutama yang diminta adalah LKP Una Nah ini tidak terpenuhi Para sahabat Acap Bagaimanakah kelanjutannya Untuk memenuhi Permintaan tersebut Karena Kenapa Kok Mak Una bisa ada permintaan dari luar negeri Karena beliau adalah seorang lulusan yang Dari Sidesco ya Ma Ya Sidesco itu bisa dijelaskan apa Sidesco itu Sidesco itu adalah sungkasan dari Komite Internasional The Aesthetic Ecotmetology Itu suatu Ya Suatu pendidikan kecantikan yang bertarap internasional Sehingga link kami itu juga alhamdulillah luas Apalagi sekarang dengan adanya komunitasi mudah ya Jadi itu banyak sekali Tidak ada batas Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ya tidak ada Semuanya itu terbuka sedunia kita bisa tahu Ya sahabat Acap Itulah wawancara kami Berserta Apa namanya Seorang Wawancara kami Dengan Seorang Ibu Uun Yang memiliki Sebudang prestasi Sebudang prestasi yang dimiliki yang sangat luar biasa Dari mulai Kota Bandung Kemudian Jawa Barat Kemudian Indonesia Bahkan luar negeri Dan lebih mendunia Nah Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan kepada sahabat Acap Strabistv Semoga bermanfaat Sampai jumpa Wassalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa